Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai Serangan hama kutu daun atau kutu kebul pada tanaman kacang panjang Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Dalam budidaya kacang panjang Tentunya tidak terlepas dari serangan hama dan penyakit yang menyerang Seperti tanaman lainnya Di antaranya adalah hama kutu daun dan hama kutu kebul Banyak petani kacang panjang mengeluh gagal panen Karena tanaman kacang panjangnya menjadi kuning dan keriting Namun tidak diketahui hama apa yang menyebabkan tanaman kacang panjang menjadi kuning seperti itu Dengan ukuran tubuh yang kecil Sehingga jarang petani melihat kehadiran hama kutu kebul atau kutu daun yang menyerang tanaman kacang panjangnya Dengan demikian Petani harus lebih rajin dan mulai meneliti sendiri bagaimana bentuk dan hama kutu daun atau kutu kebul menyerang tanaman kacang panjang Untuk itu saya akan mencoba berbagi sedikit informasi mengenai hama kutu daun atau kutu kebul yang menyerang tanaman kacang panjang Kutu daun yang menyerang kacang panjang memiliki nama ilmiah apis krasifora Salah satu dari banyak jenis apis atau kutu daun yang ada di dunia ini Secara kasat mata kutu daun ini memiliki warna yang bervariasi yaitu hijau dan hitam Ada yang bersayap dan tidak bersayap Ukurannya sangat kecil Kutu daun dewasa ukurannya sekitar 2,2 mm Untuk jenis yang tidak bersayap Ukurannya bisa lebih kecil lagi Dengan ukuran induk yang sangat kecil Anak-anaknya pasti sangat lembut ukurannya Indukan dari kutu daun Usia hidupnya antara 9 sampai 25 hari saja Dan bisa menghasilkan anakan sebanyak 25 sampai 125 ekor Kutu daun atau kutu kebul biasanya menyerang tanaman kacang panjang Dengan cara menghisap cairan pada tanaman kacang panjang Terutama pada pucuk daun atau tunas muda tanaman kacang panjang Daun yang terserang kutu kebul atau kutu daun akan mengalami kerusakan dalam bentuk berkerut, keriting, menggulung, dan pertumbuhan tanaman kacang panjang menjadi terhambat atau stunting Dan jika populasi hama sudah meningkat dan tidak segera dilakukan pengendalian Dapat berakibat terganggunya pertumbuhan tanaman kacang panjang Kutu daun dan kutu kebul pada tanaman kacang panjang menyerang paling ganas di musim kemarau Dimana perkembang biakan hama ini memang cukup pesat pada saat kemarau tersebut Kutu daun ini biasanya akan bersimbiosis mutualisme dengan semut Kutu daun ini menghasilkan embun madu Karena embun madu ini banyak mengandung gula Maka biasanya sangat menarik perhatian semut-semut Dan embun madu bisa menjadi tempat berkembangnya jamur atau cendawan capnodium sp Embun madu ini sebenarnya adalah kotoran dari kutu daun Cendawan ini berwarna hitam dan menutupi permukaan daun Daun yang tertutup cendawan hitam tidak akan bisa melakukan fotosintesis Selain merusak daun dan tunas muda Kutu daun juga bisa menjadi faktor atau penularan berbagai virus tanaman Salah satunya yaitu virus gemini Hama ini sangat merugikan dalam budidaya tanaman kacang panjang Dan hampir setiap proses budidaya kacang panjang Hama ini akan selalu ada Dan jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan cegera Maka akan menyebabkan kerugian Karena dapat mengakibatkan gagal panen Tanda kalau virus sudah ditularkan dan menyerang adalah Tanaman mengalami gejala lain selain kerusakan akibat kutu daun Kutu daun lebih sering menyerang daun muda atau tunas vegetatif yang baru muncul Tunas ini akan tumbuh keriting dan mengkerut Begitu seterusnya Setiap tunas akan tumbuh pasti keriting lagi Akan tetapi keriting tapi warna daun masih hijau Meskipun begitu Daun kacang panjang pada bagian bawah yang tidak terserang Daunnya masih utuh dan hijau Sehingga kacang panjang masih bisa berbuah Ketika serangan kutu daun ini diabaikan Daun keriting ini akan menguning Dan ini adalah serangan sekunder dari virus yang dibawa oleh kutu daun atau kutu kebul tadi Cara pencegahan dan pengendalian hama kutu daun atau kutu kebul adalah Melakukan pergiliran tanaman Bila suatu lahan terserang secara terus menerus pada musim hujan Tidak boleh ditanami tanaman inang Dan pengendalian secara biologi dengan musuh alaminya Yaitu kumbang seciminus SP Dan jenis laba-laba Pengendalian secara kimia Antara lain dengan penyemprotan insektisida Insektisida yang bisa mengendalikan hama kutu daun Yaitu dengan menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloprid Acetamiprid Abamectin Dan insektisida dengan double bahan aktif Inilah jenis dan merek dagang insektisida yang bisa mengendalikan hama kutu daun dan hama kutu kebul Yaitu Convidor Besvidor dengan bahan aktif imidacloprid Aktara dengan bahan aktif tiamectoxam Mospilan Nisozin dengan bahan aktif acetamiprid Agrimec Cronus Demolis dengan bahan aktif abamectin Movento Energi dengan double bahan aktif yaitu imidacloprid dan sepirotetramat Ambes dengan bahan aktif imidacloprid Ambes dengan bahan aktif asetamiprid dan vipronil Itulah jenis dan merek dagang insektisida yang bisa membasmi kutu kebul Pilih salah satu saja Jika serangan parah bisa dimix dengan insektisida lain Dan penyemprotan bisa diulang 3 hari sekali tergantung dari serangan hama Itulah penjelasan mengenai serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul pada tanaman kacang panjang Berikut cara pengendaliannya Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe